di video kali ini aku ingin menunjukkan kepada teman-teman semuanya bagaimana cara mengetahui email dan password yang masih tersimpan di google chrome baik itu email dan password dari facebook ataupun email dan password dari instagram caranya sangat mudah yang pertama itu kalian tinggal buka dulu google chrome lalu masuk ke titik tanda titik tiga ini lalu pergi ke setting di setting ini kalian pilih yang auto fill lalu pilih password dan secara otomatis disini sebenarnya kalian sudah berhasil sebagai contoh ini adalah facebook dan di facebook ini ini adalah emailnya lalu ini adalah passwordnya kalau kalian lihat passwordnya ini masih berupa titik titik untuk melihat passwordnya caranya gampang tinggal kalian pilih show password ini yang artinya tunjukkan passwordnya secara otomatis passwordnya sudah berubah sudah diperlihatkan begitu juga untuk facebook yang lainnya sangat gampang tapi teman-teman ini hanya berlaku apabila kalian menyimpan email ini maksud dari menyimpan email ini adalah kalian login di akun instagram kemudian kalian loginnya menggunakan google chrome ini lalu kalian simpan passwordnya jadi ketika kalian login kembali passwordnya itu tidak diminta lagi maksudnya adalah ketika kalian login langsung otomatis masuk dan itu tersimpannya disini untuk instagram sama ini adalah emailnya kemudian ini passwordnya bukan hanya facebook dan instagram teman-teman sebenarnya untuk email gmail itu sendiri juga bisa sebagai contoh ini adalah email saya kemudian saya ingin melihat passwordnya apa langsung kelihatan passwordnya jadi buat kalian berhati-hatilah memenjamkan laptop kalian kepada teman-teman karena bisa jadi itu disalah gunakan itu saja video kali ini semoga bermanfaat dan terima kasih terima kasih terima kasih